Saya dulu Islam, Islam terus keras Tetapi karena saya menantang Allah dan Allah tidak menjawab saya Saya menantang Allah, kalau memang dia Allah Maka wajah saya benjol-benjol Dan saya akan sakit-sakitan, sakit keras Kalau perlu mati Tapi Allah tidak menjawab tantangan saya Sampai sekarang saya masih hidup Tangan minggu-minggu lalu tantangan Buat Allah subhanahu wa ta'ala Mana ini azab dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemarin-kemarin Dewi Bulan sempat Sempat kena covid Irain Dewi Bulan sudah mau langsung almaruhun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya di channel One's Official Teman-teman semuanya dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya Allah ya rabbal alamin Baiklah teman-teman di video kali ini Saya akan menanggapi kembali si nenek-nenek tua bangka yang sudah bau tanah Yang kerjaannya selalu menistakan agama Islam Di video-video sebelumnya sudah saya tanggapi ketika dia memakan daging babi Dengan mengucapkan bismillah dan al-fatihah Astagfirullahaladzim Bahkan bukan hanya itu saja teman-teman Dia mengundang wakil presiden republik Indonesia Mengundang wakil MUI Mengundang ulama-ulama Indonesia untuk memakan daging babi bersamanya Memang kurang ajar orang ini Sebenarnya orang ini sudah tak layak hidup Sudah tak layak hidup di muka bumi ini Ya cuma ya karena Allah subhanahu wa ta'ala itu Maha kasih, maha penyayang kepada setiap hambanya Ya walaupun orang tersebut kafir Orang tersebut biadab Walaupun orang tersebut kurang ajar Bahkan baru-baru ini Dia menantang Allah subhanahu wa ta'ala Menantang azab daripada Allah subhanahu wa ta'ala Seperti apa videonya? Kita simak berikut ini Ya perkenalkan nama saya Dewi Bulan Pemilik dari account tiktok ini Ya Mau kasih tau saja admin Kalau pemiliknya tidak ada di negara 6-2 Bodoh amat Tapi ada di negara plus 1 Ya karena memang ini kelakuannya mirip Seperti saya Pudin Ibrahim Ya dia sengaja menistakan agama Islam Tapi dia tidak berada di negara Indonesia Ya karena dia sebenarnya takut gitu Takut ditangkap Ya seperti saya Pudin Ibrahim Dia disini berulah di negara Indonesia ini Menistakan agama Islam Mencacimaki segala macam pokoknya Lalu dia kabur ke Amerika Serikat sana Setelah disanapun ya Supaya dia leluasa untuk Terus menistakan agama Islam Jadi gak ada bedanya dengan si perempuan ini nih Ya Jadi kalau yang penasaran Inilah wajah Dewi Bulan Si pemilik account We are for Murtadin Saya sendiri Murtadin Si Murtadin Ya Saya dulu Islam Islam garis keras Tetapi karena saya menantang Allah Dan Allah tidak menjawab saya Ya Saya menantang Allah Kalau memang dia Allah Maka wajah Wajah saya benjol-benjol Dan saya akan sakit-sakitan Sakit keras Ya Kalau perlu mati Ya nanti juga mati Tapi Allah tidak menjawab tantangan saya Sampai sekarang Saya masih hidup Itu sudah 22 tahun yang lalu Ya mungkin 23 tahun lalu Saya meninggalkan Islam Puji Tuhan Saya sudah ketabrak Yesus Kristus Ternyata dia yang menemukan saya Bukan saya yang mencari Tuhan Tapi Tuhan yang mencari saya Ya Anda kalau mau tahu Tuhan yang benar Tuhan yang benar itu selalu mencari umatnya Selalu melindungi umatnya Dan menjaga umatnya Tetapi kalau Tuhan yang bohongan Allah yang bohongan Itu Anda selalu mencoba melindungi Allah Anda Melindungi junjungan Anda Melindungi Apa namanya Junjungan Sesembahan Anda Mencoba membela Sesembahan Anda Tetapi Tuhan yang benar Dan Tuhan yang kasih Akan selalu membela umatnya Jadi Dulu saya waktu masih di Islam Saya mati-matian Membela Tuhan saya Membela agama saya Membela junjungan saya Sampai saya bersedia Bergabung Menjadi perekrut jihadis Tapi puji Tuhan Tuhan Yesus yang menemukan saya Saya tidak perlu lagi melindungi agama saya Saya tidak perlu lagi melindungi Tuhan saya Membela agama saya Tak perlu lagi melindungi Tuhan saya Kalau dihina Dicacimaki Tuhan kamu Direndahkan Dilecehkan Pastilah Menanggapi juga Pasti membela juga Ya jadi seperti itu Agama manapun Kalau Tuhannya dihina Dilecehkan Diejek Dinistakan Agamanya juga dinistakan Pasti akan membela Pasti akan mempertahankan Siapa yang ingin keyakinannya Diinjak-injak Dilecehkan Dinodai Pasti Dia pun Kalau agamanya dihina Tuhannya dihina Pasti dia pun akan membela Cuma Kita agama Islam Tidak mau demikian Allah subhanahu wa ta'ala Melarang kita Untuk mengejek Mencacimaki Sesembahan mereka Justru sebenarnya Kalau kelakuannya seperti ini Melecehkan Menistakan Agama kita Agama Islam Ya agama mereka pun Tentu tercoreng Kenapa bisa demikian Karena agama yang mereka gembor-gemorkan Adalah agama yang kasih Katanya Kasih sayang Dan lurus Bagus Baik Tetapi malah mencacimaki Mengejek agama lain Berarti menandakan Kualitas agama mereka itu Tidak Ya bisa kita nilai sendirilah Oke masih ada satu lagi nih Video dari dia Yang menantang Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Na'udzubillah Pakai Uluk salam segala macem Oke jadi untuk Teman-teman Saudaraku Sesama muslim Kita tidak wajib Menjawab salam Dari Orang kafir Atau orang non muslim Apalagi dari Manusia jahannam ini nih Si penista agama Si pemakan babi Oh Yang belum pernah Ngelihat Wajahnya Dewi Bulan Siapa yang pengen Lihat itu jadi Malah sebenarnya Tantangan minggu-minggu lalu Tantangan Ya Buat Allah Subhanahu wa ta'ala Mana ini Azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kemarin-kemarin Dewi Bulan Sempet Sempet Kena COVID Kirain Dewi Bulan Sudah mau langsung Almarhum Ternyata dia kemarin Kena COVID katanya Kirain mau langsung Almarhum katanya Ternyata cuma Batuk-batuk doang Ya kenapa Nggak mampu saja Orang seperti ini Tapi ya itulah Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Semua makhluk Kepada semua hamba Ya walaupun Hambanya ini Makhluknya ini Durhaka Tapi tetap Allah subhanahu wa ta'ala Masih memberikan Kesempatan Ternyata Kali ini Allah Kalah lagi Sama Dewi Bulan Ya Waktu lalu Tantangan Dewi Bulan Tahun 1999 Ternyata Allah kalah Sekarang ternyata Allah kalah lagi Mana ini Ya Nah untuk hadiah Allah Dewi Bulan Mau ngaji Ya Mau ngaji Ngaji Yasinan Tapi Yasinannya Ya ini beda Yasinannya Bentar Mohon jangan Ketawa Kalau Dewi Bulan Oke jadi teman-teman Memang cara-cara Seperti ini Seringkali mereka Lakukan gitu Untuk memperdaya Untuk Mempengaruhi Akidah Keyakinan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Keyakinan Umat muslim Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi seringkali Cara-cara Seperti ini Dilakukan oleh mereka Bukan hanya Si pemakan babi saja Yang melakukan Cara-cara Seperti ini Meminta Diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Saifuddin Ibrahim pun Demikian Meminta Diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga Ada Konten Yang kartun Yang bernama Tanpa ragi Demikian juga Meminta Diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Selamu maha kuasa Coba Jangan pakai Pasar penistaan Tapi langsung Hukum Islam saja Teman-teman yang muslim Dipersilakan berdoa bareng Bersama Allah Dan para malaikatnya Supaya tanpa ragi Diazab Sebelum tahun 2022 berakhir Kalau saya meninggal Sebelum tahun 2022 berakhir Silahkan berkata Bahwa saya Diazab oleh Allah Tetapi Jika saya tidak meninggal Setelah tahun 2022 berakhir Silahkan kamu yang mengambil Kesimpulan sendiri Tujuannya apa? Ya sama tujuannya Untuk melemahkan Akidah kita Umat muslim Untuk melemahkan Keyakinan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Orang-orang yang awam Bisa saja tertipu Berdaya Terpengaruhi oleh Ucapan mereka Menantang Allah Subhanahu wa ta'ala Menghinakan Allah Subhanahu wa ta'ala Meminta Diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapi Hidup mereka Sampai saat ini Aman-aman saja Nah lalu ini Bisa menggoyahkan Menggoncangkan Akidah Keyakinan Orang-orang muslim Yang masih awam Akhirnya meragukan Allah Subhanahu wa ta'ala Apakah benar Allah Subhanahu wa ta'ala Ini maha kuasa Maha segala-galanya Buktinya Mereka aman-aman saja Akhirnya Demikianlah Itulah tujuan mereka Sebenarnya Jadi jangan khawatir Jadi jangan khawatir Untuk saudara-saudaraku Hal ini sudah Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Surat Al-An'am Ayat ke-44 Yang berbunyi Al-Quran Maka ketika mereka Melupakan peringatan Yang telah diberikan Kepada mereka Kami pun membukakan Semua pintu kesenangan Untuk mereka Sehingga ketika mereka Bergembira dengan Apa yang telah Diberikan kepada mereka Kami siksa mereka Secara tiba-tiba Maka ketika itu Mereka terdiam Putus asa Jadi pada dasarnya Setiap manusia Ketika melakukan Kesalahan Ketika melakukan Kemungkaran Pasti ada Peringatan Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Akan tetapi Mereka tidak pernah Menyadarinya Seolah-olah Apa yang mereka Lakukan Seolah-olah Apa yang mereka Kerjakan itu Berada di jalan Yang benar Nah ketika mereka Terperdaya dengan Itu semua Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kesenangan Kegembiraan Kepada mereka Sehingga mereka Sudah tidak Sadar lagi Bahwasanya mereka Itu sedang Disiksa Sedang diulur Kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Akan tetapi Endingnya Mereka akan Diberikan azab Yang sangat pedih Akan diberikan Siksa Diberikan azab Secara tiba-tiba Nah bagaimana itu Kita diberikan Azab secara Tiba-tiba coba Kalau dengan Peringatan-peringatan Terlebih dahulu Mungkin kita akan Menyadarinya Mungkin kita akan Menyesalinya Dan bertobat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapi ketika Kita disiksa Diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Secara tiba-tiba Mati mengenaskan Mau apa coba kita Habislah Tamatlah Riwayat kita Tenggelam Di dalam Dasar Neraka Jahannam Jadi Kita tak perlu Aneh lagi Ketika melihat Seseorang melakukan Kemungkaran Kezoliman Apalagi menistakan Agama Tetapi mereka Aman-aman saja Mereka senang-sedang saja Kita jangan tertipu Dengan itu semua Karena Neraka Sudah menanti Mereka Jadi untuk Saudara-saudaraku Sesama muslim Tetap kuatkan Akidah kita Keyakinan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan tergoyahkan Oleh orang-orang kafir Yang menistakan Yang menantang Azab semacam ini Karena sampai Masanya Azab itu Akan tiba kepada mereka Oke teman-teman Saya kira ini saja Pembahasan kita Di video kali ini Kita berjumpa kembali Di video berikutnya Jangan lupa Tekan tombol subscribe Dan loncengnya Agar ketika Saya mengupload Video terbaru Kalian mendapatkan Notifikasi dari channel ini Apabila ada kata-kata Yang tidak berkenan Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa like